teman-teman, sahabat kecil, jumpa lagi dengan saya kali ini saya mendapatkan divisi KOKA yang mati total untuk tipenya kita lihat di belakang teman-teman nah ini untuk tipenya modelnya 32 S6G oke, televisi ini mati total kita buka saja televisinya oke, setelah terbuka seperti ini teman-teman televisinya nah ini musiknya kita cek di bagian regulator oke, setelah kita cek di sini ada pad nah ini saya cek mati teman-teman di sini tertulis 12N65 12N65 oke, kita ganti padnya oke, setelah kita copot ini sudah mati teman-teman ini terbaca ya 12N65 oke, kita ukur sekarang tegangan di sini itu tegangannya ada tuh oke, kita pasang dengan yang lain oke transistornya sudah kita ganti dan kita lihat hasilnya teman-teman kita colok ke listrik dan kita lihat lampu LED di kontrol ini nah sudah menyala teman-teman lalu kita on-kan ini kita lihat dulu tegangannya disini yang 28 ya 28 pol kita ukur nah ini 28 pol kemudian ini kemudian ini 12 pol oke, 12 pol sekarang pencet tombol power disini lampunya tidak kelihatan teman-teman nah dia bergerak kita lihat disini nah sudah menyala teman-teman menyala di bawah oke disini tadi selain transistor disitu ada 2 jenner nah itu 2 jenner itu 5 pol teman-teman ini teman-teman disini ada 2 jenner kita ganti ini sama ini ini diodanya 5 pol dan sudah saya ganti nah ini hasilnya tradisi android sudah menyala kalau kita pencet hmm tuh nah lumayan teman-teman nah tidak ada sinyal sudah di titik ini sudah oke nih oke sekarang kita coba lagi kita on-kan ya ya tadi teman-teman ya bersinar coca ini lagi loading teman-teman nah teman-teman televisi android oke teman-teman oke teman-teman